Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Marendra dari dietmentorim.com dan di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana caranya bisa turun berat badan antara 2-5 kg dalam waktu 5 hari ini menarik banget karena itu pastikan sebelum saya berbagi tipsnya kepada Anda agar Anda bisa turun berat badan 2-5 kg dalam waktu 5 hari pastikan Anda langsung subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video-video baru Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian beberapa hari yang lalu saya mengajak para peserta saya di dietmentorim.com untuk melakukan sebuah challenge challenge ini kami lakukan selama 10 hari tapi yang saya ceritakan hanya yang 5 hari pertama karena yang 10 hari kedua itu bukan bagian dari tips yang akan saya bagikan kepada Anda itu tips yang lain gitu ya pada prinsipnya dalam waktu 5 hari ini para peserta itu rata-rata bisa turun berat badannya antara 2-5 kg dalam waktu 5 hari dan prinsip dari ini adalah simple banget sangat-sangat simple tapi saya mau minum terlebih dahulu ya ini saya minum green tea latte menggunakan teciko dan kemudian menggunakan fat activator nah ini nanti bisa jadi salah 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 ah kok salah salah satu solusi kalau Anda menjalankan tip yang saya ajarkan prinsipnya gini teman-teman kita seringkali ketemu dengan orang-orang yang diet dan kemudian dia sudah makan seperti hari-hari biasanya sudah beraktifitas seperti hari-hari biasanya tapi mengapa kok dulu cara itu efektif untuk nurunin berat badan tapi seiring waktu sudah 1-2 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan cara yang sama kok membuat berat badan kita tetap setak gitu ya gak nambah juga tapi kok gak turun-turun nah pada prinsipnya adalah tubuh kita sudah mulai nyaman dengan pola itu gitu ya itu yang disebut sebagai homeostatis ketika kondisi Anda sudah nyaman dengan gaya hidup baru gitu nah di awal-awal dulu berat badannya turun cepat banget karena pasti pada saat Anda melakukan diet Anda mengubah sesuatu terutama apa yang Anda makan atau waktu Anda makan nah pada saat itulah tubuh mendapatkan satu tantangan baru challenge baru dan challenge-challenge inilah yang disebut sebenarnya sebagai hormesis atau tantangan-tantangan baru nah di kelas ini di kelas yang saya sebut sebagai egnema ini saya memberikan challenge kepada mereka selama 5 hari untuk mengubah kebiasaan mereka pertama mereka biasa gak sarapan jadi mereka terbiasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang itu gak makan gitu ya dan tubuh awalnya stress dengan hal itu sehingga kemudian berat badan mereka turun secara drastis tapi seiring waktu ternyata tubuh mulai nyaman dengan hal itu sehingga tubuh ya gak mendapatkan challenge baru karena itu saya tantang mereka untuk mulai hari ini selama 5 hari ke depan lupakan semua teori yang pernah saya berikan jadi sebaiknya Anda sarapan gak perlu nunggu sampai jam 12 siang jadi jam 6 pagi kalau Anda pengen makan silahkan makan jam 7 pengen makan silahkan makan jam 8 silahkan ya intinya yang semula gak pernah sarapan saya ajak mereka untuk sarapan nah kalau Anda yang udah terbiasa sarapan untuk memberikan hormesis yang baru justru sebaiknya dibalik kalau Anda udah terbiasa sarapan ya berhenti sarapan bagi Anda yang udah terbiasa dengan puasa intermittent fasting gak pernah sarapan ya sebaiknya Anda sarapan untuk menciptakan satu kekacauan atau satu hormesis atau satu tantangan baru terhadap tubuh Anda yang sudah mulai nyaman dengan pola itu yang kedua yang kedua saya mengajak mereka untuk mengkonsumsi dan yang dikonsumsi itu cuma satu jenis makanan yaitu telur telur doang karena itu challenge-nya saya kasih nama challenge gitu ya jadi yang dimakan cuma telur dari pagi sampai malam mereka makan telur makan telur bebas secara masaknya yang penting gak pakai gula gak pakai tepung gak pakai terigu gitu ya boleh direbus boleh dipepes boleh didadar boleh di apa aja lah yang penting isinya cuma telur doang kalau kita menggunakan bumbu bumbu-bumbu yang simple lah seperti garam terus kemudian lada cabai dan lain sebagainya itu masih bisa ditolerir gitu ya dan kemudian sehari itu mereka mengkonsumsi telurnya minimal enam ya dan setiap dua telur yang dimakan mereka harus minum MCT atau medium chain triglyceride atau lemak dengan rantai karbon antara 6 sampai 12 biasanya ini ada di dalam virgin coconut oil kemudian MCT oil atau brine octane atau cocoa butter atau butter atau ghee dan lain sebagainya nah cuma permasalahannya banyak banget orang yang sudah gak bisa mengkonsumsi MCT dalam bentuk oil jadi VCO MCT oil dan lain sebagainya itu kan dalam bentuknya minyak gitu ya nah banyak orang yang mual muntah dan bahkan enek kalau mengkonsumsi yang dalam bentuk oil nah karena itu saya kemudian menyarankan mereka untuk mengkonsumsi MCT atau medium chain triglyceride ini yang dalam bentuk powder gitu seperti ini fat activator dia bentuknya serbuk dan dia hanya kandungannya hanya karbon C8 dan C10 jadi C12 nya sudah gak ada gitu ya jadi ini lebih lebih cepat untuk diubah jadi energi jadi saya sarankan kepada mereka kalau emang gak bisa mengkonsumsi yang dalam bentuk minyak ya konsumsi aja yang dalam bentuk powder gitu dan di luar negeri banyak banget sih yang dalam bentuk powder tapi kalau di lokal masih belum familiar ya belum familiar karena untuk mengubah minyak jadi powder itu emang butuh investasi yang sangat besar karena itu ketika saya membuat fat activator bahan bakunya juga saya datangkan dari luar dan sebenarnya di luar harganya gak terlalu mahal tapi karena ongkos kirim harus punya izin imporkan jenis pangan juga yang bikin harganya jadi mahal gitu jadi ongkos kirimnya itu sama persis dengan harga dasarnya gitu jadi maklum kalau nanti kemudian harganya lumayan mahal tapi saya membuat gimana caranya biar bisa terjangkau mulai dari mengecilkan ukurannya gitu ya kalau di luar negeri rata-rata mereka menggunakan ukuran sampai 500 gram ini mungkin nanti akan menjadi sekitar 150 atau 175 gram gitu lah biar lebih terjangkau jadi pada prinsipnya yang membuat mereka berhasil turun berat badannya antara 2 sampai 5 kilo dalam waktu 5 hari adalah satu mereka memberikan tantangan baru bagi tubuh mereka yang sudah nyaman dari kondisi homeostatis mereka mendapatkan hormesis-hormesis baru sehingga tubuh mengalami shock kaget sehingga butuh adaptasi lagi mereka butuh challenge lagi sehingga ya itu efektif menurunin berat badan dan kemudian saya mengajarkan mereka untuk yang dimakan cuma telur doang telur doang selama 5 hari itu dan nanti teman-teman bisa melihat ya di kolom komentar orang-orang yang sudah mempraktekannya apakah ini cuman omongannya mas Dika doang atau memang ada buktinya seperti itu jadi nanti teman-teman boleh melihat di kolom komentar apakah yang saya omongkan ini work atau tidak akan tetapi akan tetapi saya memberikan warning kepada Anda disini ya saran saya pertama kalau Anda ingin melakukan challenge atau challenge-challenge yang lain pastikan pertama Anda sudah benar-benar paham konsepnya ya jangan sampai hanya mendapatkan informasi yang sepotong-sepotong apalagi dari video ini ya informasinya tidak akan saya memberikan secara utuh karena memang banyak banget pastikan Anda benar-benar paham konsepnya kedua pada saat melakukan challenge challenge ataupun yang lain pastikan Anda didampingi oleh orang yang ngerti boleh halinutrisi boleh dokter atau orang-orang yang lebih senior menjalankan challenge yang sudah Anda lakukan karena itu teknis dari challenge ini memang cuma saya ajarkan di kelas dietmentoring.com dan untuk alumni mereka ketiga untuk Anda yang ingin menjalankan excellence ini pastikan Anda adalah orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah karbohidrat atau sudah terbiasa tidak makan karbo berat banget kalau Anda masih sehari-hari makan nasi makan mie dan lain sebagainya tiba-tiba harus berhenti makan itu semua dan hanya mengubahnya menjadi telur karena itu ex-challenge ini kemarin hanya saya adakan untuk para alumni diet mentoring karena mereka karena memang mereka sudah terbiasa untuk makanan rendah karbo dan bahkan mereka sudah terbiasa tidak makan nasi makan mie dan lain sebagainya jadi itu pesan dari saya dan sekali lagi bagi Anda yang merasa video-video ini bermanfaat silahkan lakukan subscribe Anda juga boleh share atau bertanya di kolom komentar sekaligus kita tunggu bagaimana komentar orang-orang yang sudah menjalankan 3 tips ini dan apa benar mereka berhasil turun 2-5 kg dalam waktu 50 hari dalam waktu 5 hari maksud saya sampai jumpa di video berikutnya saya Dika Marendra Assalamualaikum Wr Wb wabarakatuh selamat menikmati